Intro Halo Pemirsa, senang sekali saya Ndiputin Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Dili Dalam beberapa menit ke depan kami akan menunjukkan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda Pemirsa Pesta Demokrasi Pilkada serentak 2024 semakin dekat Dan berbagai figur potensial mulai bermunculan untuk memperbutkan kursi kepemimpinan di berbagai daerah Salah satu nama yang mencuat dalam bursa calon wakil Gubernur Jawa Barat adalah Ilham Akbar Habibie Putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie Apa saja strategi dan visi yang diusung oleh Ilham Akbar Habibie dalam pencalonannya kali ini? Ilham Akbar Habibie, putra sulung mantan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie Menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilkada serentak 2024 sebagai bakal calon wakil Gubernur Jawa Barat Ilham yang dikenal sebagai insinyur, akademisi, dan pebisnis akhirnya mengikuti jejak anak Presiden lain untuk terjun ke dunia politik Dalam pencalonannya Ilham fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi Menurutnya permasalahan ekonomi menjadi hal utama yang perlu diperhatikan Karena masyarakat memerlukan lapangan kerja dan penghidupan yang layak Selain itu Ilham menyoroti pentingnya layanan pendidikan berkualitas Yang dapat mendukung masyarakat untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada Ia juga menekankan dukungannya terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah Atau UMKM sebagai salah satu elemen penting dalam perekonomian Dalam visi misinya Ilham bersama pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Sheiko Menekankan sejumlah program prioritas yang telah mereka sepakati Ia menyadari bahwa program kerja yang mereka rancang cukup besar Namun tetap memilih beberapa poin penting untuk difokuskan Terutama terkait ekonomi, pendidikan, dan dukungan terhadap UMKM Ya saya kira yang harus kita lakukan dalam beberapa hari yang mendatang Selain daripada program biasa harus berkunjung ke lapangan Berkunjung ke UMKM, organisasi kemasyarakatan, atau juga ke pesantren, dan lain Saat ini yang sedang terjadi adalah konsolidasi antara partai Jadi ada PKS, ada Nasdem, dan P3 Ini kan baru sekarang benar-benar resmi, jadi harus ada konsolidasi Kemudian ada program kerja yang sedang dirancang dan disepakati Untuk pihaknya, kurang lebih begitu Pak, hari ini kan pengumuman TES Kesehatan sendiri Oh ya, itu? Yakin, yakin TES Kesehatan Amin ya, insya Allah Pak, untuk visi-misi sendiri, untuk Jawa Barat sendiri bagaimana Pak? Kalau visi-misi tidak jauh dari apa yang saya pernah sampaikan Yaitu memang yang buat saya pribadi ya, itu harus ada perhatian khusus kepada ekonomi Karena rakyat kita di Jabar dan dimanapun saja memerlukan pekerjaan Karena harus ada nafkah, jadi itu satu Yang kedua, pendidikan terkait Jadi kadang ada kesempatan tapi tidak bisa mengapainya karena pendidikan kita kurang dan tidak sesuai Yang ketiga, kita selalu harus juga mendukung UMKM Itu cuma tiga dari banyak sekali poin yang mestinya saya utarakan Karena program kerja berdasarkan visi-misi yang disepakati antar pihak dengan Pak Ahmad Syeku itu agak besar, agak banyak gitu Tapi tidak mungkin saya sebutkan semuanya karena ada banyak sekali Jadi waktu yang tidak akan cukup Tapi kalau saya dikasih pilihan, yang mana yang paling penting buat saya yang ini penting Karena memang ini sangat diinti daripada tantangan yang kita hadapi saat ini Program kerja yang sedang dirancang oleh Ilham dan timnya bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat Dengan harapan mampu memberikan solusi nyata melalui kebijakan yang efektif Hal tersebut diungkapkan saat hadir menjadi narasumber pada acara seminar internasional Prinsip dan karakter Bugis Makassar 4 Etos 4 Yusof Di Balrum Unhas Hotel pada Senin 2 September 2024 Rahmatia, Unhas TV Pemirsa tim UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin yang didominasi mahasiswa teknik Kembali menerahkan prestasi Yang berhasil meraih juara satu dalam pertandingan sepak bola nasional Yakni Todung UI Cup 2024 Yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada 4 September Dalam babak final, tim Unhas berhasil mengalahkan tim dari tuan rumah dengan stor 1-0 Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Suara teriakan kebahagiaan terdekar dari para pemain dan pelatih tim sepak bola Universitas Hasanuddin Usai Memenangkan pertandingan sepak bola Todung UI Cup 2020 Obat Yang diselenggarakan sejak 26 Agustus hingga 4 September di Universitas Indonesia Depok Tim Unhas yang diwakili oleh tim engineering football dan sebagian UKM Sepak Bola sendiri Berhasil meraih juara satu dan mengalahkan tim fakultas teknik Universitas Indonesia Dalam babak final yang berlangsung sengit, tim Unhas berhasil menang dengan skor 1-0 Kemenangan tersebut dicetak Zehdi Insana Kamil pada menit ke-58 Sebelumnya dalam babak penyisihan menuju semifinal Tim sepak bola Unhas berhadapan dengan tim fakultas MIPA Universitas Indonesia Dan menang dengan skor 10-0 Sementara di kesebelasan, tim Unhas bertemu tim Universitas Siliwangi Dan berhasil menang dengan skor 2-0 Kemenangan yang diraih tentu tak lepas dari persiapan selama 3 bulan dilakukan Mulai dari pemilihan pelatih hingga tahapan seleksi Sampai terpilihnya 22 nama yang mewakili Unhas di turnamen ini Selain itu terpilih 3 pelatih yakni head coach, asisten, dan goalkeeper coach Serta 4 orang ofisial yang terdiri manajer, asisten, dan 2 kitman Yang ikut mendampingi para pemain Tak hanya persiapan, namun sejumlah tantangan Seperti pencarian dana, pengaturan jadwal latihan, dan kontroversi pertandingan juga dirasakan Ditanya bagaimana perasaan menang, ya pasti bahagia lah bro Kami ini melewati 3 bulan proses Selama di Makassar, hampir 2 bulan lebih kami latihan Didampingi oleh 3 pelatih Pelatih utama coach Indra Pelatih fisik ada coach Safran Dan pelatih giver ada coach siayat Ya kalau kami ditanya lagi Senang ya, wajar kita senang Karena kita melewati proses itu Terus, bagaimana harapannya Kakak kepada tim dan kampus Kalau menurut saya, adik-adik mahasiswa yang Telah juara di UI kemarin turnamen ini Harus kembali fokus belajar Kuliah Kembali ke Fashionnya masing-masing, yaitu kuliah Kalau ada kegiatan seperti olahraga Ya bolehlah, lagi dilanjut Dan untuk universitas sendiri Mudah-mudahan Kampus Universitas Hasanuddin Memberikan supportnya kepada mahasiswa-mahasiswa Yang memiliki bakat di bidang olahraga Jangan cuma di bidang keilmuan Jurusannya mahasiswa yang tersebut Terima kasih Padung UI Cup 2024 Merupakan turnamen sepak bola tingkat nasional Yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun ini diikuti 12 tim sepak bola universitas di Indonesia Dengan kemenangan tim UNHAS berhasil menulis sejarah baru Dalam perjalanan mereka di dunia sepak bola mahasiswa Mereka berharap kemenangan ini mampu membuka peluang Bagi mahasiswa yang ingin berprestasi di bidang olahraga Terutama sepak bola Zulkarnain, UNHAS TV Para pakar dan peneliti dari Amerika Serikat dan Indonesia Membedah masalah hutan, bencana, dan transisi energi di Indonesia Dalam konferensi yang digalar baru-baru ini di University of Maryland Mereka menggagaskan pentingnya peran Indonesia dalam pengurangan emisi Dan adaptasi iklim di kancah global Simak Liputan VOA berikut ini Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia Indonesia punya peran penting dalam menghalau perubahan iklim Tapi Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi Begitulah rangkuman konferensi peran Indonesia dalam perubahan iklim Di University of Maryland pada bulan Agustus Yang dihadiri 12 pakar lingkungan dan energi Dari Amerika Serikat dan Indonesia Sementara Maika Fisher, peneliti Amerika yang pernah mengajar di Universitas Hasanuddin Mengangkat pentingnya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan Menurut data global karbon atlas terbaru Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor lahan dan hutan Indonesia menyumbang 7% dari total karbon dunia pada 2022 dari sektor tersebut Menempatkannya di bawah Brazil dan di atas Republik Demokrati Kongo Hal ini membuat Indonesia penting dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim Ujar mantan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, dalam acara terpisah Konferensi yang digelar University of Maryland dihadiri pula oleh sejumlah pakar dan akademik dari Indonesia, baik di bidang hutan, ekonomi maupun energi. Dosen ekonomi lingkungan Universitas Indonesia Alin Halimatu Sadia menjabarkan mitigasi bencana di Indonesia. Dia menilai isu iklim masih jarang dibahas di tanah air. Kita bisa diskusi dan network ini, network Indonesia justru kita temukan di tempat-tempat seperti ini gitu. Karena memang di Indonesia mungkin forum-forum seperti ini juga belum terlalu banyak dan itu yang juga perlu digalakan gitu ya. Sementara peneliti energi Fabi Tumiwa menjelaskan kompleksitas transisi energi di Indonesia. Dia berharap pemahaman Amerika akan Indonesia semakin menguat. Dan ini saya kira cukup bagus dan juga menjalin kerjasama antara institusi riset di Indonesia dengan institusi riset di Amerika. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA. Baik pemerintah berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Diputi Najwa mengikuti seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untukICO! selamat menikmati selamat menikmati